Halo, gue Kiki Saputri. Sekarang gue lagi ada di Yoliski. Karena menggantikan Yolisben. Karena kohbennya kena covid. Gue pikir orang Cina gak bakal kena covid. Karena masih saudara. Dan sekarang gue pengen kasih tau ada 5 hal yang mengubah hidup gue. Yang pertama adalah batal nikah. Karena dengan batal nikah gue bisa kusura komedi. Gue masuk suca dan gue bisa masuk ke dunia industri. Kemarin pas gue lagi di halte. Ada cowok sama cewek lewat lagi pacaran. Masih sempet-sempetnya ngeliat ke arah gue. Langsung dikeplak sama pacarnya. Lu ngeliat apaan? Enggak itu tadi ada pabrik cim**i. Yang kedua adalah karena gue main film imperfect. Yaudah. Tapi mejitnya yang kuat tuh. Siap. Jangan khawatir itu mah bu. Kamu tuh mau bikin tenggorak saya retaknya. Maaf-maaf bu. Kirain kalau mejitnya makin kuat. Bisa makin lama begitu nunggaknya. Jadi buat temen-temen pasti tau dong film imperfect. Yang film itu terkenal banget. Ditonton sama 2,6 juta orang. Dapet penghargaan banyak. Pernah gue sebagai neti. Tugasnya cuma satu. Ah. Tahan. Yang ketiga adalah karena gue menjadi perempuan yang bisa menaklukkan pria-pria tampan Indonesia. Jadi ada Reza Rahadian. Jeffrey Nicole. Boy William. Jadi kalau misalnya belum gue cium mereka belum tampan. Jadi buat kamu, Nicola Saputra. Ayo. Kapan aku cium. Yang keempat adalah roasting pejabat. Bekat roasting pejabat hidup gue berubah. Karena gue bisa roasting Fadli Zon. Tapi saya ngefance idola banget sama Pak Fadli Zon. Saking ngefance-nya, saya sampe kepoin tuh. Twitter beliau, ih keren banget. Ih. Setiap kali beliau update status di Twitter. Yang balas seribuan. Walaupun isinya makian semua. Roasting Bu Susi. Dan yang keren dari Bu Susi adalah. Beliau ini mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun. Untuk memajukan komoditas hasil laut. Terutama dari daerah kelahiran, jadi Pangandaran. Dan seluruh nilai di Pangandaran itu menyebut Bu Susi sebagai Putri Laut. Oke. Putri Laut dari Pangandaran, Pantai Selatan, Jawa Barat. Mohon maaf Ibu. Apakah Ibu titisannya Rorokidul? Pantesan aja berani ngelemin kapal ya kan? Di bawah dia punya istana. Gua pernah nonton videonya? Itu viral banget. Itu masuk ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook. Bahkan sampe ada di grup-grup bapak-bapak pecinta janda. Cek aja kalo ga percaya. Yang kelima deh mau ngobrol hidup gua karena digosipkan. Berseteru dengan Kang Sule. Supaya gua ga berseteru sama Kang Sule. Kita baik-baik aja. Netizen aja tuh yang ngompor-ngomporin. Cuman permasalahan waktu tuh Kang Sule ga bersedia di roasting. Ya gitu orang kan berhak-nolak ya. Tapi harusnya nolak aja jangan dadakan dong. Gitu guys. Itu lima hal yang mengubah hidup Kiki Saputri. Nah temen-temen yauliski. Ada dua prinsip yang selalu gua pegang selama gua ngedilain hidup. Prinsip yang pertama adalah gua selalu inget bahwa kita diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang. Tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Jadi lakukanlah hal-hal yang menurut kalian bisa bermanfaat bagi orang banyak. Meskipun tidak semua orang bisa senang sama hal itu. Yang kedua adalah yang gua selalu inget dari Bang Panji Pagiwaksono. Bahwa jangan pernah sia-siakan lima menit dalam hidupmu. Karena kamu ga pernah tau di lima menit itu siapa yang nonton kamu. Siapa yang mendengar kamu. Siapa yang melihat kamu. Ketika gua disuruh stand up, gua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Ketika gua disuruh acting, gua akan acting semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang gua masih dipakai sama industri yang dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu. Kalau gua bisa, kalian juga pasti bisa. Coblos nomor tiga.